Koyang ini panggung produksi olahan bistik, yang ada di Deso Bunga Srejo, Kecamatan Jakenan. Ini olahan bistik bahan baku iwak dan daging. Soko sedino, atusan kilogram olahan bistik diproduksi Kanggu Menei Pesenan Pelanggan di Kabupaten Pati nganti kota Solo. Bistik yaitu salah siji olahan panganan alternatif dan dihidangan omahan dan iso Kanggu oleh-oleh. Produk ini asli Soko Kabupaten Pati. Yang bahan baku ini Soko panggung pelilangan iwak di Juwono. Kermilawati pemilik usaha bistik ngengkap, mulanya awakendelok potensi yang dindu ini hasil laut dan dikreasi dengan bahan baku bistik. Menurutnya, bistik yang disajiknya sederhana nangin lezat dan bistik ini akeh ngandung gizi. Akeh manfaatnya hasil laut kaya iwak kerapu, saat liani ngandel bahan baku daging piti. Sehingga pasar akeh diminati konsumen nganti luar kota Koyosolo. Awalnya, dari pertama, saya jualan ikan di Pasar Gabus. Tapi diberhubung di Pasar Gabus itu enggak ada yang namanya itu bistik itu. Saya mempunyai ide, ikan yang saya jual, ikan laut itu Pak, yang saya jual itu saya buat bistik. Tapi ternyata ya lama-kelamaan itu orang di sana itu suka. Terus saya mengembangkan semula ya sedikit-sedikit, tapi sudah dikembangkan menjadi banyak. Dan bukan di Pasar Gabus saja yang berminat. Tapi di daerah Sukolilo, di daerah Solo pun juga berminat.